Intro Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita diminta untuk menyelesaikan yaitu persoalan limit x mendekati 0, kemudian di sini ada fungsi, yaitu sin 3x dikurangi sin 3x cos 2x per 2x pangkat 3. Nah, di sini pertama-tama kita akan ubah dulu soalnya, sehingga di sini akan menjadi seperti ini bentuknya, yaitu limit x mendekati 0 sin 3x dikalikan 1 dikurangi dengan cos 2x. Nah, sehingga kita dapatkan di sini, kita bagi dulu dengan 2x pangkat 3. Nah, kemudian di sini kita keluarkan nilai 2-nya ya, dari limit sehingga menjadi setengah. Kemudian di sini limit daripada x mendekati 0, kemudian di sini sin 3x ini sama seperti, sin 3x di sini sama seperti dibagi dengan x gini ya, kemudian masih sisa x kuadrat kan berarti, dan di sini kita bisa tulis 1 dikurangi cos 2x di sini sama seperti, 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis seperti ini per x kuadrat ya kan. Nah, sehingga di sini kita bisa hapus nilai 1 ya, karena 1 positif dikurangi 1 negatif, kemudian negatif dengan negatif menjadi positif, berarti menjadi 2 sin kuadrat x ya. Nah, sehingga 2-nya kita keluarkan, dan di sini menjadi 2 per 2, atau 1 sebenarnya ya. Nah, di sini kita tulis limit x mendekati 0, dan di sini sin 3x di sini, 3 per x ini ya, kita keluarkan dari limit sehingga menjadi di sini, yaitu 3 ya. Nah, kemudian di sini 2-nya sudah keluar ya tadi, sin kuadrat x per x kuadrat ya, berarti didapatkan 1. Nah, sehingga di sini diperoleh yaitu di sini 1 x 3 x 1, berarti didapatkan nilainya yaitu 3. Nah, kemudian yang poin E, kita lakukan hal serupa. Di sini kita dapatkan yaitu limit x mendekati 3, kemudian di sini, 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.